Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada baik pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi terkait masih sekitar masih sekitar Muhammad apa mkc ya mkc di sini saya akan menyampaikan beritanya kawan buat saudara-saudaraku semuanya ya di sadur dari sindonyus.com dengan judul berita inilah penangkapan penampakan mkc usai dihajar Napoleon Bonaparte wajahnya lebam nah seperti itulah judulnya Jakarta tersangka penistaan agama Mkosman alias mkc menjadi kurban pengenayaan irjem polisi Napoleon Bonaparte di rutan Mabes Polri irjem polisi Napoleon Bonaparte pun siap mempertanggungjawabkan semua tindakannya terhadap Mkc dari foto yang diterima sindonyus wajah Mkc tampak lebam dihajar irjem polisi Napoleon Bonaparte mengenakan kaos berwarna hijau mata sebelah kiri Mkc tampak agak tertutup karena kondisinya bengkak sementara itu Dirtipidum Brigadir Jenderal Polisi Andirian Jayadi mengatakan Mkc tak hanya mengalami pengenayaan tetapi juga mendapat perlakuan kurang baik lainnya dari irjem polisi Napoleon Bonaparte dia mengukapkan Mkc dilumur di lomotoran oleh Napoleon yang dilumur di lomotorannya surat terbuka irjem Napoleon tak pengaruh pada proses penyidikan ujar Brigjen Andi melalui keterangan singkatnya sebelumnya kuasa hukum irjem polisi Napoleon Bonaparte hapusan batubara menyampaikan surat terbuka alasan kliennya melakukan pengenayaan terhadap tersangka ponistahan agama Mkc alias Mkc ditahanan Mabes Polri dari lima poin yang disampaikan irjem polisi Napoleon Bonaparte salah satu yang utama yakni tindakan yang dilakukan Mkc dianggapnya dapat membahayakan kerukuran-kerukunan umat beragama di Indonesia berikut ini lima poli lima poin surat terbuka yang disampaikan Napoleon Bonaparte Minggu 19 September 2021 dan beredar luas di kalangan dan wartawan surat terbuka Hai ini surat terbukanya nih saudara-saudaraku sebangsa dan setan air sebenarnya saya ingin berbicara langsung dengan saudara-saudara semua namun saat ini saya tidak dapat melakukannya terkait simpan syurnya informasi tentang pengenayaan terhadap KC dapat saya jelaskan sebagai berikut satu Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin bahwa saya dilahirkan sebagai seorang muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin dua siapapun bisa menghina saya tapi tidak terhadap Allahku Al-Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akidah Islamku karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya poin ketiga selain itu perbuatan kece dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan kesatuan dan kerukunan umat beragama di Indonesia poin keempat saya sangat menyayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum juga menghapus semua konten di media yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh manusia-manusia tak berharap itu lima akhirnya saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap kece apapun risikonya semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan hidup rukun bagaimana yang ditauladani oleh para pendiri bangsa kita nah itu kawan terkait daripada eh yang dilakukan ya yang disampaikan oleh Oh napoleon ya irjem polisi napoleon beraparte dan ini saya sudah tunjukkan juga disini ya wajahnya nah ini wajahnya siapa eh eh kece ini ini wajahnya kecehnya nah ini wajahnya kecehnya Hai nah yang ini fotonya pak napoleon ya irjem polisi napoleon beraparte ini nah ini kan ganteng Hai baik saudara-saudara kesemuanya disini saya sahabatmu mayor perdayorawan Muhammad Saleh dan juga selaku salah seorang pemimpin komunitas perjuangan ekonomi PTA satu komando yang tentunya dalam komunitas dalam komunitas saya ini berasal dari berbagai suku agama ras maupun antar golongan bahkan dari berbagai secara perorangan dari berbagai ormas-ormas LSM maupun partai politik ada dalam komunitas perjuangan ekonomi dan peta satu komando dan memang peta ini tidak Oh tidak terlibat dalam politik praktis Hai nah tentunya saya sebagai seorang pimpinan komunitas ini yang dipercaya memimpin mereka Hai saya selalu mengajak Hai ya baik kepada komunitas yang pimpin saya pimpin maupun kepada seluruh rakyat Indonesia sahabatku tidak bosan-bosannya saya selalu mengatakan berhentilah mencari kekurangan dan kesalahan agama orang lain karena itu akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak baik di negeri ini ini akan memperlebar ya perpecahan itulah gunanya kita harus memahami menghayati nilai-nilai luhur Pancasila kalau kita sudah menghayati ya mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila yang terdapat dalam butir-butirnya saya yakin kita akan taat beragama sesuai dengan agama yang kita yakini masing-masing saya yakin kerukunan antarumat beragama di negeri ini akan berjalan baik saya yakin kehidupan sosial dengan semboyan bineka tunggal ika dalam kehidupan sehari-hari berjalan baik dan seluruh butir-butir yang terkandung di dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan agama apapun yang ada di negeri ini maka sekali lagi mari sadaraku jika kalian memang ya jika kalian memang mengatakan Pancasila adalah ideologi bangsa kita ideologi negara kita pomor satu sesama anak bangsa Indonesia jalankanlah jalankan sebenarnya dengan menjalankan ajaran agama masing-masing itu sebenarnya sudah menjalankan nilai-nilai luhur daripada Pancasila itu sendiri karena Pancasila adalah ada di dalamnya ketuhanan yang maisha jadi yang masih belum punya agama ya berarti belum sempurna ya pemahamannya terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri jadi sekali lagi kawan mari ya merasa hidup dan makan di atas tanah air Indonesia kita tetap terus menjaga kerukunan antar umat beragama tanpa harus mencari kekurangan kekurangan agama orang lain terima kasih tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Bineka Tunggal Ika Pancasila ideologi negara kita mari kita pergi kembali bagikan semangat Buntomo Merdeka Allahu Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua dan salam persadaraan persatuan Indonesia Merdeka